Banjir merendam ratusan rumah di dua kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Banjir yang mencapai ketinggian 80 cm ini disebabkan banjir kiriman dari Kabupaten Simalungun. Walau terendam banjir, hingga hari ini belum satupun warga mengungsi. Mereka lebih memilih tinggal di rumahnya menunggu banjir surut. Sejumlah warga yang desanya tidak terendam banjir mendirikan posko banjir dengan inisiatif sendiri untuk membantu desa tetangga mereka yang terkena bencana. Banjir akibat luapan sungai Silo yang melintasi desa Prapat Janji, desa Tinggi Raja, desa Mekarsari, dan desa Silo Jawa juga merendam perkebunan dan tanaman milik warga. Sejumlah siswa pun terpaksa dipulangkan karena akses jalan menuju sekolah terendam banjir. Sejumlah warga mengaku hingga saat ini pihak Pemkap Asahan belum memberikan perhatiannya terhadap penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Padahal warga sudah mengusulkan agar Bupati Asahan, Taufan Gama, membangun benteng penahan atau tanggul di sepanjang alur sungai Silo.